Ya, bagian tengah. Baik, pemirsa untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tenggelamnya, kapal motor penumpang Yunis ini, kita akan langsung saja mendapatkan keterangan dari AKP Ibutu Raka Wiratma, selaku Kasat Polairut Polres Jembrana. Selamat malam Pak Raka. Selamat malam Pak. Baik, Pak Raka informasi terakhir yang kami dapatkan adalah saat ini sedang berlangsung proses evakuasi Pak. Mungkin bisa dijelaskan apakah proses evakuasi tersebut masih berlangsung, kemudian juga lokasi persisnya di mana Pak? Betul. Jadi, terima kasih. Jadi, untuk lokasi posisi kapal sampai saat ini tidak kelihatan karena sudah cuaca gelap dan sudah tidak nampak di permukaan laut. Demikian untuk lokasi kapal. Baik Pak, proses evakuasi ini dimulai sejak kapan Pak? Dan kapan sebenarnya pihak kepolisian ini menerima kabar mengenai hal ini? Nah, terima kasih. Jadi, tim evakuasi 15 menit sudah ada di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi, sudah dari tim ambulan, BPBD, sudah stand by di Pelabuhan Gilimanuk sebanyak 7 unit ambulan. Ambulan. Baik, jadi saat ini sudah berlangsung proses evakuasi sekitar selama 15 menit begitu ya Pak? Betul sekali. Baik. Siapa saja Pak yang terlibat dalam proses evakuasi ini Pak? Bagaimana Pak? Siapa saja yang terlibat dalam proses evakuasi ini Pak? Ya, dari pihak dari Sapor Polis Jemberana, Sah Bandar, kemudian ke-3 Laut Gilimanuk. Ya, Pak Raka mungkin bisa diberikan informasi kepada kami, karena kami ingin sekali mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kapal motor penumpang Yunis ini. Ini kapal ini dari mana menuju ke mana Pak? Dan juga mungkin bisa diberikan estimasi waktu keberangkatan dari kapal ini dan mengangkut berapa orang penumpang di dalamnya? Betul. Ijin, jadi untuk estimasi keberangkatan, itu kapal Yunis bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, diperkirakan jam 18 waktu Indonesia bagian barat. Jadi, jam 18, jam 6 waktu Indonesia bagian barat, mungkin diperkirakan perjalanan ke Gilimanuk, satu jam perjalanan. Belum sampai di perairan atau di pesisir Pelabuhan Gilimanuk, terjadi kapal itu mengalami celaka. Baik Pak, mungkin mendapatkan data Pak, di dalam kapal itu ada siapa saja? Ada berapa penumpang? Ya, baik. Ini kalau masalah data yang lengkap, kami tidak bisa menyampaikan secara detail. Hanya mungkin sebagai gambaran, untuk yang ada di kapal tersebut, berjumlah truk, sedang, 17 unit, mobil keluarga, kakak 5 unit, sementara penumpang terdaftar 41 orang. Itu saja sementara yang kami tahu dari Isyak Sabaner. Baik. Pak, kami kembali ulangi data-data yang tadi Bapak sampaikan. Kami ingin mengkonfirmasi, karena mungkin ini bisa menjadi data yang penting bagi keluarga yang mengetahui anggota keluarganya yang ada di dalam kapal motor penumpang ini. Jadi ada 17 unit truk sedang, kemudian ada 5 mobil keluarga di dalam itu, dan juga ada 41 penumpang, Pak, di dalamnya. Jadi, perkirakan demikian, Pak. Jadi, cerita Tuhan Manibainya yang belum jelas tadi, perkirakan 41. Baik. Belum ada kabar terbaru, Pak, mengenai bagaimana kondisi penumpang, dan juga sejauh ini, apa yang didapatkan hasil dari tim evakuasi ini? Jadi, tim evakuasi dari kapal kami, kapal patroli Polairut Pores Jembanas, sedang melakukan penyisiran masih di tengah laut. Kemudian tadi informasi ada penumpang yang sudah bisa menyelamatkan diri terdampar dengan menggunakan live jacket sekitar 4 orang. Sudah bisa ditolong. Sekitar 4 orang, Pak? Sekitar 4 orang. Itu baru yang perkembangan terakhir. Baik. Itu yang terdampar berhasil menyelamatkan diri menggunakan live jacket. Nah, kemudian apakah ada petugas evakuasi yang menolong 4 orang tersebut? Atau mungkin sudah dibawa ke rumah sakit dan sebagainya, Pak? Ya, betul. Sudah dibawa ke puskesmas terdekat di Jelimanuk. Dan tadi juga sempat ditolong sama perahu nelayan. Perahu nelayan dibawa ke pinggir. Informasinya demikian, Pak. Baik. Karena kami masih diadakan. Pak Raka, mungkin ada informasi kondisi mengenai 4 orang ini. Dan juga mungkin apakah Bapak mendapatkan data 4 orang ini terdiri dari perempuan atau laki-laki atau mungkin ada anak-anak di situ? Betul sekali, Pak. Jadi kami belum mendapat sama sekali data yang halit tentang korban ini. Di prediksi kami kemungkinan software track kapal tersebut. Software track yang ada di dalam kapal. Kemungkinan, Pak. Baik. Yang sempat menggunakan light jacket pada saat kapal itu mau tenggelam. Baik. Jadi berusaha untuk berenang. Jadi ke pinggir dibantu sama nelayan. Dan itu sementara yang dapat usaha. Baik. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisi 4 orang yang diselamatkan ini saat dibawa ke puskesmas. Apakah Bapak mendapatkan informasi? Nah, kebetulan kami jarak dari pelabuhan ke puskesmas. Ya jauh kita bisa memantau perkembangannya. Dan jelas sudah dalam keadaan selamat 4 orang ini bisa di-evakuasi. Baik. Pak Raka, selain 4 orang yang tadi Bapak katakan sudah berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan light jacket. Kemudian dibantu juga oleh nelayan yang ada di situ. Adakah kabar baik lainnya, Pak? Artinya ada juga penumpang dari kapal tersebut yang berhasil menyelamatkan diri? Nah, kabar baiknya kemungkinan, Pak, yang penumpang informasinya, penumpang yang bisa diselamatkan itu dibantu oleh kapal yang lain. Kemudian diangkut, diturunkan di daerah Ketapang atau di Banyuwangi. Informasi demikian. Tapi kami belum ada kejelasan. Diterunkan di Ketapang artinya kembali balik arah ya, Pak? Betul, betul sekali. Karena barangkali pada saat kapal itu mau tenggalam, ada kapal yang nyandar. Jadi kapal ini penumpang yang bisa mungkin pada saat itu menyelamatkan diri, ditolong sama kapal. Informasinya dibawa ke Ketapang kembali. Baik. Tapi belum ada jumlah kepastian ya, Pak, yang bisa Bapak dapatkan untuk bisa kami berikan informasi. Belum ada kepastian, belum ada. Situasinya saat ini gelap. Baik. Kemudian harus dalamnya si landai. Cuaca sendiri sebenarnya saat ini seperti apa, Pak? Terutama cuaca pada saat kapal itu berangkat dari Ketapang, Pak. Apakah memang cukup buruk cuacanya sehingga kemungkinan cuaca ini bisa menjadi salah satu penyebab kecelakaan, Pak? Ya. Cuaca tidak dalam keadaan buruk, jadi landai-landai pada saat kapal berangkat. Karena kapal ini mendekati Akanu Sandar kurang lebih 15 menit di peluwan Kilimanuk. Jadi berarti kira-kira kecelakaan ini terjadi 15 menit sebelum sampai di Kilimanuk ya, Pak? Betul. Baik. Pak Raka, ini kami juga mendapatkan informasi, Pak, bahwa kapal motor penumpang Yunis ini terbalik dan tenggelam. Ini apakah memang kondisinya seperti itu, Pak? Bagaimana, Mbak? Informasi yang kami dapatkan bahwa kapal motor penumpang Yunis ini kondisinya adalah terbalik dan tenggelam. Apakah memang kondisinya seperti itu, Pak? Mungkin bisa memberikan data mengenai hal ini karena informasi yang berada di kalangan masyarakat juga simpang siur? Ya. Betul sekali terbalik dan tenggelam sekarang sudah tidak kelihatan. Baik. Pak, saat ini ada kendala apa yang dihadapi oleh tim evakuasi, Pak, dalam melakukan evakuasi? Kendalanya karena kapal tersebut sudah tidak nampak di permukaan. Jadi, situasi dalam padan gelap, gulita di tengah laut, itu yang menjadi kenala. Sedangkan kalau cuaca, orang lain-lain saja. Nah, itu. Termasuk gelombang laut juga tidak mengganggu, Pak, dalam proses evakuasi kali ini? Bagaimana, Pak? Ya, termasuk gelombang laut juga tidak mengganggu dalam proses evakuasi kali ini? Tidak. Betul sekali. Betul gelombangnya laut landai sekarang ini. Ya. Aktivitas penyeberangan kapal yang lain tetap berjalan seperti biasa. Jadi, tidak ada jadwal penyeberangan yang ditunda ataupun ditahan ya, Pak, karena adanya insiden ini? Tidak ada. Tidak ada. Tetap lancar? Masih berlayar. Tetap lancar, tetap lancar. Baik. Pak, dengan kondisi kendala gelapnya, karena kondisi malam hari ini yang mempengaruhi tentunya pencarian, apakah pencarian akan terus dilakukan? Atau mungkin ada batasnya untuk malam hari ini dan dilanjutkan di hari berikutnya? Kami belum bisa menyampaikan batas atau prediksi yang jelas sampai kita menemukan perkembangan-perkembangan yang terbaru. Jadi, tim medis sudah stand by. Kemudian dari OPP, dari Syah Bandar, Gili Manuk, tetap stand by di pelawahan Gili Manuk untuk memantau siatan. Baik, jadi tim medis yang berjaga-jaga stand by ataupun bersiap-siap di pelawahan Gili Manuk, Pak, kemudian adakah dari tim medis juga mungkin yang berjaga ataupun bersiap-siap di pelawahan Ketapang, Pak, mungkin mengantisipasi masih ada korban yang bisa selamat, yang mungkin dibawa oleh kapal yang lewat untuk bisa kembali ke Ketapang? Ya, di situasi di Ketapang kami tidak memonitor ada kegiatan di seputaran pelawahan Ketapang. Berapa tim medis, Pak, yang disiapkan di sana untuk berjaga-jaga di pelawahan Gili Manuk? Bagaimana? Berapa tim medis yang saat ini dipersiapkan untuk berjaga-jaga di pelawahan Gili Manuk? Tim medis dari ambulan rumah sakit daerah negara dan dari SAR, ada tujuh unit. Baik, Pak, kembali lagi mengenai masalah muatan, apakah memang muatan yang ada di dalam ataupun di bawah oleh kapal motor penumpang Yunis ini memang sesuai atau mungkin ada kelebihan muatan? Mungkin Bapak mendapatkan data lebih lanjut lagi mengenai hal ini? Secara teknis kami tidak tahu, Pak, masalah kelaikan bendang kapal Yunis ini. Baik, termasuk juga ya, ya Pak? Jelas mungkin pantuannya atau kelayakannya kami tidak tahu. Namanya musibah sewaktu-waktu bisa terjadi, Pak. Baik, untuk tindak lanjut, Pak, dari pihak Pol Airud, Tim SAR, dan juga seluruh yang berjaga ataupun seluruh tim medis yang berjaga di sana, Pak. Betul sekali. Ya, sekali kami dengan peserta anggota Tim SAR, Pol Airud, dan mengerahkan para tiga unit kapal motor dalam penyisiran kapal patroli, polisi. Baik, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini penyisirannya meliputi wilayah mana saja? Dan apakah mungkin ada upaya untuk bisa melebarkan ataupun memperluas jangkauan penyisiran tersebut? Ya. Jadi begini, Pak. Teknis secara singkat kami bisa sampaikan. Karena posisi kapal ini, badan kapal tidak kelihatan, dan otomatis batak yang persis kita tidak tahu hanya kita bisa menunggu atau memantau upaya pencarian atau tolman penumpang kapal unit ini. Begitu, Pak? Baik, untuk alat-alat yang digunakan, Pak, apakah cukup memadai? Karena terutama tadi ada kendala mengenai sudah malam, sehingga gelap, sedangkan kapal juga sudah tenggelam, tidak terlihat lagi? Bagaimana, Pak? Tidak ketengaran, Pak. Baik, Pak Raka. Untuk alat-alat, Pak, yang digunakan untuk proses evakuasi ini, apakah cukup memadai, mengingat tadi dari keterangan Pak Raka sudah menjelaskan, saat ini sudah malam, sudah gelap, sehingga menjadi hambatan tersendiri, atau menemui kesulitan tersendiri, sedangkan kapal juga sudah tenggelam, tidak terlihat lagi? Ya. Izin, Pak, yang namanya insiden mendadak, untuk bilang yang alat-alat memadai sekali, ya namanya evakuasi, untuk dindakan pertama, apa yang ada, itu yang kami pergunakan. Demikian. Baik, adakah mungkin rencana mendatangkan bantuan, Pak? Ya, Pak Raka. Halo, bagaimana? Ya, Pak Raka, adakah mungkin dengan keterbatasan alat yang ada, karena ini insiden yang terjadi, apakah kemudian ada rencana untuk bisa mendatangkan bantuan, Pak? Ya, itu sudah pasti, sudah pasti itu bantuan, dengan bantuan lainnya, kita sekarang penanganan awal, bantuannya yang kita ini sudah menyiapkan tim medis untuk melaksanakan evakuasi bila mana terjadi ada korban. Baik, ada berapa rumah sakit, Pak, yang dipersiapkan untuk bisa menjadi tempat dari nanti jika diketemukan korban, dari penumpang dari kapal ini? Ya, jadi untuk puskesmas terdekat, ada dua, puskesmas Gilimanuk dan puskesmas Melaya. Kemudian rumah sakit, setelahnya di Kota Negara, kurang lebih jaraknya 35 km dari korban Gilimanuk. Demikian. Saya ulangi, Pak, mohon maaf karena saya juga tidak terlalu menjelas, tidak terlalu jelas mendengar suara Bapak, ada dua puskesmas yang dipersiapkan dan satu rumah sakit, ya, Pak? Betul. Baik, dengan ketersediaan ruangan yang mencukupi, ya, Pak, untuk bisa menerima perawatan ataupun memberikan perawatan dari para penumpang kapal tersebut, ya, Pak? Betul, ya, dengan tim medisnya juga dengan awak dari ambulan sudah di lapuan Gilimanuk. Ya, Pak Raka, sudah ada mungkin keluarga dari penumpang yang datang ke sana, datang ke Gilimanuk mungkin untuk bisa melaporkan ataupun mungkin memeriksa keadaan saudaranya ataupun kerabatnya yang mungkin menjadi penumpang dalam kapal tersebut? Mak, Mak, sampai saat ini belum ada yang menyampaikan atau melaporkan tentang keluarganya yang ikut di kapal unit tersebut. Pak, kami masih tahap evakuasi kemudian. Baik, terima kasih AKP Ibu Turaka Wiratma selaku kasat Pol Airut Polres Jemberana. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk terlibat dalam proses evakuasi ini untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Kabalnya kelem, Pak. Kabal, kabal kelem, Pak. Kabal, kabal kelem, Pak. Kabal, kabal kelem, Pak. Kabal, kabal kelem, Pak. Satu jenazah, satu jenazah di vakuasi Terima kasih telah menonton